Halo semua, balik lagi bersama gue, Vauji MRK di channel Oktone R8-R8 Nah teman-teman semuanya, ini agak lumayan panas, siang Nah, hari ini kita mau ngebahas 1 unit Vios 5 Gen 3 2014 paket Festive Thailand ya Jadi sebelum kita menuju ke sana, ini ada beberapa on progress Saya menunjukin ke teman-teman, ini pesanan dari Brebes, sudah tinggal finishing ya dari Jawa Tengah Punyanya Bapak Turip, nanti tinggal kita masukin salon Nah ini juga masih on progress juga, ini paket upgrade-nya di 110 juta rupiah Nanti pokoknya masih banyak Yang sudah beres, ada pesanan Pak Rudy dari Malang, itu tinggal finishing kita salon Dan juga ada yang merah ya, pesanan Kalimantan, pesanan Manado Punya, ada juga pesanan dari Lampung, dari Aceh juga ada, pokoknya masih banyak Pokoknya teman-teman stay tune terus, kalau pengen tahu berbagai macam modifikasi mobil Upgrade-upgrade Vios 5 ya, di Oktone R8-R8 Jadi kalau teman-teman punya budget yang 80 juta, 78 juta atau 100 juta lebih Semuanya itu sudah banyak, contoh-contohnya teman-teman tinggal kunjungi Youtube-nya Oktone R8-R8, ada video-video yang sebelumnya juga bisa teman-teman lihat aja contoh-contohnya Dan juga tinggal kunjungi di IGnya Otonet88 ya, namanya VAUG underscore Otonet88 Di situ juga banyak foto-foto, ada TikTok juga VAUG Alternet88, ada Facebook juga sama Semuanya namanya sama, temen-temen tinggal cek dan pilih-pilih aja Nah ini ada sedikit cerita tentang mobil ini Jadi teman-teman ini punya konsumen saya jadi namanya Om Dimas Jadi beliau ini ceritanya sebenarnya beliau itu punya mobilnya banyak cuman hobi saja Jadi ini adalah pesanan beliau yang kedua di Autonel 88 Kemarin beliau juga pesan hanya warnanya abu-abu tahun 2014 juga Itu kalau tidak salah paket upgrade-nya di 115 jutaan lah Dan di saat beliau pakai-pakai ya mungkin ada teman yang senang jadi beliau lepas saja Beliau sebenarnya sih hanya hobi di otomotif saja ya Jadi memang bukan yang beli hanya untuk pakai selamanya Jadi beliau itu sambil pakai jadi kalau misalkan ada yang senang ya dilepas Dan juga teman-teman juga kalau misalkan senang dengan mobil Om Dimas ini Ini unitnya itu ready ya Jadi kalau teman-teman mau tinggal DM aja langsung nanti di nomor telepon saya Saya tulis di bagian deskripsi Nah kita bahas saja Ini paket upgrade Fioslimo Facelift Thailand Jadi ini paket elegan Fioslimo versi facelift Thailand Jadi ini elegannya ini tanpa bodekit Tapi memang kalau misalkan untuk harian untuk kantor gini itu cocok banget Jadi itu sportinya dapet Terus dia untuk ketinggiannya juga dapet Untuk kenyamanannya juga pastinya joss Nah teman-teman kita bahas dari tampak depan ini Ini warnanya black metallic Jadi untuk di bagian depannya disini kita pasang dengan bumper facelift Thailand Jadi ini bahannya bahan plastik asli Original dan ini murni Fior Kita impor dari luar negeri Jadi itu kalau misalkan yang paket ini Untuk di bagian rubah depannya dia itu sudah include dengan headlamp utamanya Headlamp utamanya ini memang dia ada dua macam Ada yang model Helogen Ada yang model Vroji Tetapi yang ini Yang facelift yang ini Jadi ini dia sudah Vroji untuk di bagian headlamp utamanya Dia sudah ada DRL nya ya Nah ini bukan customan Jadi kalau yang baru Kalau yang original itu lebih Gimana sih lebih keluar Untuk warnanya ya Sama ketampanannya DRL di bagian atas Jadi itu melingkar mulai dari ujung Sampai ke ujung di bagian samping vendernya Kemudian disini ada warna silver Dan ini original semuanya Memang cetakan OM dari pabrikan Toyotanya sendiri Kemudian disini ada warna seperti warna-warna hitam Tapi dia metalik ya Untuk di bagian headlamp nya Disini headlamp nya itu sudah Vroji Nah kalau teman-teman pengen ganti yang Vroji Bisa diubah warna juga Dia bisa warna LED Bisa warna kuning Dan juga bisa warna-warni lah Untuk di bagian headlamp utamanya Untuk di bagian Vroji nya itu Jadi bisa di upgrade Kalau yang standar nya Dari bawaannya Jadi itu masih warna Kayak warna kuning lah ya Nah kurang lebih seperti gini Untuk di bagian headlamp nya Dan untuk bagian bumper nya Teman-teman kalau yang festive Dia seperti kayak mobil Camry ya Jadi memang ruangan angin nya itu Di bagian depan itu besar banget Kalau yang versi Indonesia Dia celah angin nya hanya di bagian sini saja Tetapi kalau ini ruang angin sampai ke Samping-samping semuanya Kemudian disini sudah include juga Dengan DRL yang di bagian samping Dan ini original Bukan custom-an Ataupun yang Kita Akal-akalin lah ya Dan kemudian disini Sudah kita pasang juga Dengan fog lamp original Fog lamp original memang Sudah include Satu set bawaan Daripada Paket facelift Ini Nah kurang lebih Untuk di bagian depannya Seperti kalau untuk Paket elegan facelift Thailand Nah kameranya bisa Di sebelah sini aja Biar lebih kelihatan Untuk teman-teman Yang pengen lihat Untuk di bagian samping Ya Nah untuk di kaca Filt depan Disini kita pasang Yang model Separta Jadi dia Modelnya silver Jadi bukan Hitam ya Jadi kalau dilihat Dari samping sini Jadi kita itu bisa ngaca Nah Weeper juga Sudah kita pasang Dengan yang baru Kemudian disini Untuk sendernya Disini sudah kita Tutup Jadi benar-benar DNAX taksinya itu Sudah Hilang Terus kita kasih dengan Emblem VVTE Sesuai spesifikasi Daripada mesin Vios Gen 3 ini ya Yang 2014 Spionnya kita pasang Yang retrek Talang air Kaca film samping Juga sama Kita pasang yang model Silver Separta Dan handle nya Kita kasih yang krum Biar kelihatan Prestis Pelaknya disini Kita kasih yang OM Ring 16 Dan Bannya kita pasang Dengan ban yang baru Dengan ukuran Fofill nya Disini kita pasang Yang 185 Per 55 Jadi kalau misalkan Yang ring 16 Yang standarnya ini Memang 185 Per 55 Atau 205 Per 50 Ya Cakep Nah sekarang kita lihat Di bagian samping Sampingnya kurang lebih Seperti gini teman-teman Penampakannya ya Untuk di paket Elegant Festive Thailand ini Nah untuk di bagian Belakangnya Ayo disini kita lihat Cakep Di bagian depannya Strip view kita pasang Dan kemudian disini ada Kaca film juga sama Kita tambah Untuk di bagian belakangnya Agar senada Bagaimana yang ada Di depan Di samping Dan juga di belakang Biar lebih terkelihatan Botok Hidup Sporty Keren Disini kita kasih Dengan ducktail Tuh Ya Memang dia Kalau tambah ducktail doang Apa Ducktail aja Memang di belakangnya Udah kelihatan Kayak yang sempurna Gitu Ya teman-teman Dan Kita kasih juga Dengan emblem Vios G Ada kamera mundur Kita kasih Cover plat nomor Biar kelihatannya rapi Dan ada sensor parking Untuk di bagian belakangnya Dan untuk di bagian Lampu strobo Belakang Disini teman-teman Sudah kita Upgrade lagi Kan kalau misalkan Lampu Lampu mata kucing ini Kalau aslinya Kalau sebenarnya Tanpa kita nyalain juga Dia Di saat Malam hari Tapi ya Jadi kalau misalkan Ada pancaran Lampu dari belakang Maka dia akan nyala Secara otomatis Tetapi ini Begitu lampu utama Kita nyalain Dia ikut nyala Terus kalau misalkan Rem Kita injek Maka dia juga akan Lebih nyala Jadi sama seperti Stop lamp Nah Untuk di bagian stop lamp Juga disini itu Sudah kita custom Kalau ini Ini bukan Bukan baru Tetapi kita custom Karena kalau yang motif Baru yang seperti gini Untuk yang Vios Gen 3 Dia Tidak ada Hanya ini kita ambil Contoh-contoh dari Mobil-mobil Pengeluaran sekarang Kayak Tesla Gitu kan Jadi ada panahnya Ke bagian samping Disini warnanya Putih Tapi light LED Dan juga ada Warna kuning juga Dan juga dia akan Keluar warna light juga Untuk di Perseneling gigi Mundur ke belakang ya Sebagai tanda bahwa Mobil ini akan mundur Keren teman-teman Cakep ya Dan mobil ini juga Sudah kita restorasi Untuk di bagian Dalam interior Kita lihat ya Oke teman-teman Keren ya Di bagian dalamnya ya Nah Di paket upgrade Festive Thailand Ini untuk di bagian Dalamnya juga Sudah full kita Restorasi Gak begitu rame juga Tetapi Enak Padat Kalem gitu teman-teman Teman-teman bisa lihat Dari sini Dashboardnya Disini itu masih Memang original Dari bawaannya Artinya original itu kan Biasanya ada yang kita Tambah dengan cet vinil Kita kasih juga dengan Panel wood Tetapi disini Kita cocokkan Kita Sepadankan bagaimana Warna jok Dan juga warna Dashboardnya Jadi teman-teman Walaupun seperti ini Juga udah kayak Mobil-mobil sport lah Teman-teman bisa lihat Dengan ornamen-ornamen jok Yang kita jahit Dan kita bikin Yang kekar ya Di bagian samping-sampingnya Sehingga Di saat kita duduk Seperti gini itu Seperti sudah Terkunci Jadi kita itu Gak akan kebawa Kiri dan kanan Di saat kita mengemudinya Dengan kecepatan tinggi Atau di tingkungan Atau di jalan yang bergelombang Atau berlobang Begitu ya Tuh ya Jadi enak banget Dudukannya Karena disini kita bikin Teman-teman bisa lihat Ini itu ada Otot-ototnya Di bagian samping Dan juga di bagian Punggung bagian bawah Dan juga di bagian Punggung bagian belakang kita Teman-teman bisa lihat Disini kita perpadukan Warna hitam Polos Dan juga dengan Warna hitam Karbon Di bagian samping Kemudian tengah-tengahnya kita kasih Jahitan-jahitan lagi Dan Ada dua warna Yang melingkar Untuk di bagian belakang Yaitu warna hitam Karbon Dan juga dengan warna merah Kita perpadukan Antara Punggung belakang Dan juga di bagian bawahnya Teman-teman bisa lihat Dan sudah kita lengkapi juga Dengan karpet dasar Agar mobil ini Semuanya wangi Ya Memang kalau yang dari Bawaannya Dia itu masih Buludru Tapi kalau ini Sudah kita kasih Dengan karpet yang baru Kemudian kita perpadukan Dengan Android 10 in Ya Jadi disini Fiturnya itu Sudah banyak banget Teman-teman tinggal nikmati Tinggal download Lagi aplikasinya Dari Playstore Jadi ini sudah sama Seperti handphone Hanya koneksinya saja Dia melalui Wifi Hotspot handphone Kalau misalkan Yang sudah pakai kartu Juga bisa Hanya harganya Lebih di atas itu Tapi ya buat apa Kesini ngisi pulsa Ke handphone Ngisi pulsa lagi Mending Ngisi pulsa di handphone saja Tetapi bisa dikonekin Kesini Jadi lebih praktis Nah Kurang lebih teman-teman Untuk di bagian Dalamnya Seperti gini Personelingnya Juga sudah kita ganti Dengan kain yang baru Handle rim Kita pasang juga Dengan konsol box Ya Konsol box kita pasang Dan stirnya disini Kita jahit dengan Dua warna Hitam polos Dengan hitam karbon Jadi Untuk kita pegang Stirnya ini Sudah enak Karena ini kain baru Semuanya Dan jahitnya Jahit paten Jadi Walaupun kita pegang-pegang Seperti gini Dia itu Enggak lentur Dan tidak mengikuti Arah tangan kita Enak banget Jadi kayak yang kekar Ya Gitu teman-teman Dan mobil ini Sudah kita pasang dengan Power Windows Yang terlok Alaram Oke Cakep Di bagian dalamnya Nah itu dia Keseruan Kita membahas Vios 5 Gen 3 2014 Pesanannya Om Dimas Ini unit yang Yang kedua Jadi Bila teman-teman Yang Dari luar kota Yang sering menanyakan Bahwa om Ada unit yang ready Enggak Yang bisa dibayar Langsung dibawa Nah ini ada Unit Punyanya om Dimas Jadi kalau teman-teman Pengen dengan unit Yang seperti gini Tinggal hubungi Saya aja langsung Nomor telepon Saya tulis di bagian Deskripsi Untuk harganya Teman-teman Tinggal komunikasi aja Nanti gampang Tinggal saya Sosialisasikan Dengan Om Dimas Sendiri ya Nah Untuk teman-teman juga Yang pengen beli-beli Yang paket-paket Yang kalian juga bisa Atau yang standarnya Juga bisa Sesuai budget teman-teman Teman-teman Tinggal telepon saja Langsung nomor telepon Juga saya tulis Di bagian deskripsi Untuk alamannya Kita ada di Pool Bluebird Palmerah Jakarta Selatan Perbatasan Jakarta Barat Dan Jakarta Selatan Mungkin cukup sampai disini Karena mobil ini Akan dibawa langsung Sama Om Dimas Sambil dipakai Sambil dijual Siapa cepat Dia yang dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif Dari Autonet 88 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton